Intro Sarana dan prasarana belajar yang memadai menjadi salah satu keunggulan tekan negeri pembina tingkat nasional. Sarana dan prasarana ini menjadi faktor berkembangnya anak-anak usia dini. Para GTK PAUD dan Dikmas berprestasi dan berdedikasi 2018 merasakan perbedaan sarana dan prasarana yang cukup signifikan dari TK Pembina Jakarta Selatan dengan TK Binaannya di daerahnya masing-masing. Berdasarkan hasil pengamatan pengawas TK asal Kupang NTT, Susana, sarana dan prasarana menjadi hal utama yang membedakan TK Negeri Pembina Jakarta Selatan dengan TK Binaan di daerahnya. Selain itu, ia juga melihat perbedaan profesionalitas para guru dalam membimbing anak-anak. Yang paling utama, pertama-tama itu adalah sarana-prasarana ya. Kalau saya membandingkan sarana-prasarananya TK Negeri Pembina Nasional Jakarta Selatan ya, itu jauh lebih memadai dibandingkan dengan daerah kami. Sangat jauh. Itu satu. Yang kedua, saya lihat dari profesionalnya guru dan pendidik dan tenaga pendidikan ya. Itu mereka juga sangat profesional dalam hal membimbing peserta didik, dalam pelaksanaan KPM dan lain sebagainya. Kepala TK Budi Mulia Dua Pandian Sari Jogja Jakfar merasakan hal yang sama. Perbedaan yang paling menonjol adalah sarana dan prasarana yang ada di TK Negeri Pembina. Khususnya dalam pengaturan kelas dan luas kelas yang telah memenuhi standar nasional PAUD. Ya, jelas ada perbedaan antara sekolah kami yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Yang paling menonjol perbedaan antara sekolah kami dengan sekolah pembina ini adalah setting kelas dan juga luas kelas. Kalau ini kan memang sudah standar nasional ya. Amanda Oktavianti, Tim Liputan, Televisi Edukasi. Terima kasih telah menonton!